Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah Halo Sagittarius selamat datang di channelku Sagittarius apa kabar Ayo kita mau baca kartu Disini kita punya pertanyaan Apa sih yang dia rasakan Apa yang dia pikirkan tentang kamu Sagittarius Oke Teman-teman kita bacakan dalam timeless reading Video yang tidak punya jangka waktu Ayo kita apa riduh Jadi tidak punya jangka waktu Videonya timeless Jadi kalau ada yang bertemu videonya tahun depan Dua tahun ke depan Ini berlaku dan mudah-mudahan cocok Oke General ya energi yang kita tarik secara kolektif Jadi bacaan umum Saya berharap ada energi kalian yang terbaca disini Walaupun mungkin tidak bisa resonate dengan semua Jadi kalau merasa cocok Merasa ini cerita kalian Silahkan komen di bawah Namun jika merasa ini bukan energi atau cerita kalian Kita tidak bisa memaksakan dalam bacaan umum Sagittarius Ayo kita lihat Apa sih yang mereka pikirkan Yang mereka rasakan tentang kamu Ada kaca pembesar Sepertinya dia menemukan suatu hal tentang kamu Apa itu Ya Sagittarius Di sini ada buku Ini menggambarkan satu misteri Satu rahasia Yang mungkin dia menemukan Itu Riduh Teman-teman kucingku itu ya Jadi kalau saya baca kartu Di action Rasa dicuekin Biasanya dia senang ikut di meja Tapi sekarang tidak mau ikut Sagittarius Apa sih yang dia pikirkan Apa sih yang dia rasakan Saya melihat ada kaca pembesar di sini Ini mengartikan dia menemukan suatu hal tentang kamu Mungkin dia mendapat informasi Ya Mungkin dia mendapat kabar Oke Ayo kita lihat ceritanya Dia tahu satu hal di sini Dia tahu satu hal yang membuat dia Di sini ada cambuk ya Apakah kalian bertengkar Ada cambuk Cambuk selalu mengindikasikan argumentasi Antara kamu dan dia Cambuk juga menggambarkan keadaan kondisi yang melelahkan Nyakitin Ada sabit di situ Oke Di sini sepertinya dia tahu suatu hal Yang menjadi rahasia Ya Apa yang dirahasiakan di sini Yang mungkin Sagi ada menyimpan satu rahasia Dan dia tahu itu Itu melukai Itu nyakitin dia Sagi Mungkin terjalin hubungan Antara kamu dan dia Kalau saya lihat hubungan ini Apakah ini masih berlanjut Hubungannya masih berjalan Atau ini ada Gambaran jeda Karena di sini ada yang Tersakiti Ya Ada yang tersakiti Salah seorang di sini sangat tertutup Apakah Sagi Apakah dia Ada yang dia temukan Saya melihat ada kartu anak Sagi sepertinya dia Menyadari Atau Mengetahui Suatu hal Yang awalnya dia gak tahu Di sini buku Di sini ada liwi Dan di situ anak Ada beberapa indikasi ini Arti kartunya luas sekali ya Ayo kita lihat Pertama mungkin dia Ada yang tahu Ternyata kamu telah punya anak Tuh Ya Ada gambaran Salah satu di sini Mengundurkan diri Karena Ada yang telah memiliki anak Mungkin dia Mungkin Sagi Di sini juga Ada gambaran Mengundurkan diri ya Karena hubungan ini Stuck saya lihat Stuck Dan akhirnya Kalian mengambil keputusan Karena mengingat apa Di sini Suatu hal yang guncang Yang goyang Di sini Mengapa ada kartu anak Di situ Jadi ceritanya Apapun ya Di sini Dia mengetahui Satu hal Suatu rahasia Itu yang dia pikirkan Itu yang dia rasakan Jadi ada perasaan terluka Ada perasaan Tersakiti Cambuk ya Ada pisau Di situ Sabit Ada sabit Ada perasaan luka juga Karena dia mengetahui Di sini Tentang suatu hal Salah satunya Tentang Anak Ya Ada yang telah punya anak Di sini Dia tahu itu Ada dok Ikan dan buku Ini kembali menjadi rahasia Bisa diindikasikan Anak adalah rahasia Di sini Ya Ini ada ikan Dan anjing Ini tentang kesetiaan Kesetiaannya dia Dia setia Tetapi di sini Salah satu Menyimpan rahasia Ada gambaran seperti itu Sehingga Oke Kafin ya Ini hubungannya ending Hubungannya ending Hubungannya berakhir Jadi ada rahasia Yang dia ketahui Yang membuat hubungan ini Berakhir Salah satu Menarik diri Mungkin salah satu Ada yang berumah tangga Di sini Karena ada kartu Anak Intinya Dia tersakiti Ketika dia mengetahui Suatu hal Rahasia Di sini Apapun itu Rahasianya Ya Ya Energinya pergi Ingin healing Merasa tertekan Jadi ada Rider di sini Ada gambaran The star Ini Ini penyembuhan Oke Kafin Ada energi Yang sepertinya ending Kalau belum berakhir juga Ya Ini ada gambaran Kafin Mungkin dia memaafkan Ya Mengikhlaskan Ya Ada satu hal Yang dia ketahui Yang di sini Bikin dia goyang Dan mengambil Keputusan Anak ya Apakah dia merasa Sagittarius Kekanakan Ya Apakah di sini Dia merasa Dia mengetahui Di sini kaca pembesar Ini biasanya kita mengetahui Satu hal yang tak terlihat Kalau pakai kaca pembesar Itu terlihat Itu artinya Mengetahui Apakah dia mengetahui Ada yang telah punya anak Di sini Atau Dia mengetahui Tentang Seseorang yang baru Yang lebih muda Di sini Ada yang Apapun itu ya Apakah dia mendua Seperti apa Intinya dia mengetahui Ada terhubung Dengan kartu anak Saya lihat dulu Sagittarius Apa sih yang dipikirkan Apa yang dirasakan Saat ini Apa yang dirasakan mereka Orang-orang yang difokuskan Sagittarius Jadi ceritanya umum Dan luas ya Untuk bacaan umum Maka saya akan umumkan Bahasanya di sini Secara umum Sagittarius Yang dirasakan Yang dia pikirkan Adalah tentang Kalau rasa sakit ya Rasanya ada Ada sabit Dan cambuk Ya Karena dia mengetahui Suatu rahasia Di sini Satu rahasia Rahasianya apa ya Di sini kartunya anak Apapun itu yang terkait Dengan anak Apakah tentang Dia merasa kamu Kekanakan Apakah dia Merasa kamu punya Orang yang lain Yang lebih baru Yang lebih muda Seperti itu Apakah ada yang punya anak Itu yang dia rasakan Sakit Terguncang Mungkin karena dadu Ya goyang Keadaan yang goyang Itu ya The strength The strengthnya Jatuh reverse Sebenarnya Kita bacakan Berdiri aja Oke Kalau strengthnya reverse Sebenarnya Dia kehilangan daya Kehilangan Kepercayaan dirinya Ya Setelah mengetahui Namun di sini Juga strength Mengindikasi Dia kuat Sebenarnya Dia kuat Berusaha bersabar Wow Tuh ya Merasa dihianati Merasa dibohongi Mungkin Dihianati Oke Karena di sini Demun Ada suatu hal Yang di sini Menurut dia Tidak transparan Menurut dia Suatu hal yang disembunyikan Atau rahasia Itu buku di sana Jadi dia berusaha sabar Dia berusaha tegar Karena di sini Yang dia rasakan Dia merasa dihianati Tentang di sini Salah satu Dari kalian Tidak Apa ya Tidak terbuka Atau menyembunyikan Sesuatu Atau menyimpan Rahasia Ya High Christusnya Reverse ini Oke Tuh High Christus Segala hal yang Tersembunyi Ya Oh Ada Two of cup Kamu dilihat Sebenarnya dia sayang Dan bercinta Sama kamu Two of cup Dia merasa Kamu adalah belahan jiwanya Tapi juga Dia merasa di sini Dia terlukai Oke Ten of sword Teman-teman Orang yang ditikam Dari belakang Itu merasa dihianati Biasanya ya Dan di situ Ada sabit Tuh Sabit Ya Terlukai Secara umum Kita akan bilang ya Dia terluka Di sini ya Merasa digorok Sekitarius Mungkin ada perasaan dia Di sini Tentang Kamu Mengakhiri ya Menggorok Orang bilang ya Hubungan ini Oke Tapi di sini juga Indikasi bahwa Dia juga di sini Berusaha tegar Dan kuat Karena dia juga Orang yang Tidak mengikutkan perasaan Dia berusaha Berpikir secara logika Berusaha berpikir Untuk positif Makanya dia bisa Bersabar Dan menjadi tegar Karena ada rasa Yang menurut dia Memang ya Menurut dia Dia merasa dihianati Disakiti Oke Jadi dia merasa dihianati Disakiti lah Kita katakan ya Intinya dia tersakiti Di sini Terluka Dan dia memang Terkulung oleh Rasa itu ya Memang rasa itu Sedang mengurung dia Jadi dia Seberapa Kuat Dia berusaha Untuk Menjadi logika Menjadi Berpikiran positif Bersabar Dan tegar Ya tetap aja Rasa sakitnya Mengunci dia Mengurung dia Jadi kalau kita Tanyakan Sanggi Apa yang dia rasakan Kepada kamu Ya ini terlihat Cerita yang Di sini Hubungan ini berakhir Oke Untuk Sanggi Dengan hubungan yang telah berakhir Ada energi yang seperti ini Jadi kalau Sagi yang masih aman-aman aja Ceritanya ini bukan cerita kamu Artinya Sagi Ya Demun Jadi ada perasaan yang di sini Seperti Demun ya Seperti Ini bawah sadarnya dia Perasanya dia Tentang impian dia Oke 9 of suit 8, 9, 10 Pedang Kartu-kartu Yang di sini Dia memang sedang Di Apa ya Di Ampas oleh pikirannya Dipermainkan oleh pikirannya Ya Wah Berusaha Bisa Mengendalikan diri Berusaha Untuk mengambil alih dirinya Untuk tidak terlalu terpuruk Saya lihat kondisinya dia Dia menghubungkan dirinya Dengan batinnya Ya Dia lebih melarikan dirinya Ke arah spiritual Karena menurut dia Dia sangat terluka di sini Entah siapa yang melukai Gak tahu di sini Ada perasaan yang seperti ini Yang terbaca di kartu-kartu ini Oke Dia lebih melarikan dirinya Di dalam karir Ya Menenggelamkan dirinya Dalam karir Kalau mereka Mereka orang yang telah Berumah tangga Dia juga Membawa dirinya kembali Pada rumah tangganya Oke Tuh Ya Justice Kembali meluruskan langkahnya Kembali untuk bertindak Apa di sini Adil dan seimbang Intinya dia ingin Ini ya Karena ada the strength Ada the strength Dan di emperor Dia di sini menyadari Bahwa dia tidak boleh Tenggelam dalam luka ini Dia tidak boleh terpuruk Dalam luka ini Jadi ini orang Logikanya bagus ya Maksudnya di sini Dia berusaha seimbang Ada orang yang sedih Dia tenggelam dalam sedihnya Tetapi di sini Ini orang masih punya Kesadaran untuk Membawa dirinya bangkit Tidak mengizinkan dirinya Terlalu lama-lama Terpuruk Ya Jadi kalau kita bertanya Sagittarius Apa yang dia rasakan Apa yang dia pikirkan Dia terlukai Karena dia mengetahui Suatu hal Mungkin tentang rahasia Entah apa itu rahasianya Ya Indikasinya seperti Yang kita bacakan tadi Mungkin ada yang Sudah punya anak Mungkin ada yang Telah berkeluarga Mungkin ada yang Di sini entah mendua Ketemu yang baru Yang lebih muda Ya ini kartu anak Ini masalahnya di sini Oke Jadi Sagittarius Ya Sesuaikan dengan kondisi kamu Saya harap bacaan ini Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang bermain di kepala kamu Tentang pertanyaan Apa sih yang dia pikirkan Oke Baiklah Mungkin cukup di sini Teman-teman Semoga ini jadi bermanfaat Ya Yang merasa cocok Yang merasa ini adalah Energi kalian Cerita kalian silahkan Komen di bawah Namun jika bukan cerita kamu Ya kita tidak bisa Memaksakan energi Mungkin kamu bisa mengambil Hal-hal yang baik Memetik hal yang baik Dari bacaan ini Sagi Saya Nuzeri Raisa Yang baru mampir Jangan lupa like Dan subscribe Salam dari ku Sekian dan terima kasih Da Baiklah Terima kasih Terima kasih